Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Gamer Tua, di Gamer Shop Income. Gimana guys? Udah macul hari ini apa belum? Saya harap kalian macul dengan semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kesiapan 4.5 untuk menyambut KPK 3 ya. Nah, kalian yang ingin tahu sejarah perjalanan K1945, dari mulai Kingdom ini open, sampai perbutaan LT, politiknya, ini, itunya, itu lengkap di channel Gamer Tua, di list Kingdom 1945 ya. Itu sebagai catatan sejarah lah buat Kingdom 1945. Nah, di episode sekarang gue akan bahas kesiapan 4.5. Nah, ini kita menyambut KPK 3 ya. KPK 3, tim kita udah ada. Ini, SID A-nya ini ya. Yang A-nya, Kingdom B-nya, 34, 47, dan 62. Nah, Kingdom ini KPK 1 musuh 47. KPK 1 musuh, KPK 2 ini bedasi, dan KPK 3 kita jadi teman. Ya, ini Kingdom yang sangat-sangat kuat. Korea disini mayoritas ya. Dan disini banyak Cina-nya di 34. Nah, 34 ini KPK 2-nya dia menang juga. Dan untuk 62, ini ada banyak player Indonesia ya. Salah satunya Bang Lim dari 62. Ini Korea juga disini banyak. Tapi pengurus-pengurusnya banyak Indonesia juga. Nah, oke, selanjutnya untuk peluang lawan itu udah sangat jelas ya, guys. Nah, untuk ini nanti ada matchmaking lawan lagi. Ya, ini bersekutunya udah ini penentuan sekutu. Besok tinggal matchmaking lawan ya. Mungkin 3 hari lah. Nah, untuk lawannya sendiri jelas. Kita nggak mungkin lawan Kingdom CDDD itu nggak mungkin ya. Seed A, BBB, bakal ketemu Seed A, BBB lagi. Jadi ada 3, ada 4 Kingdom Seed A. Yaitu Kingdom 39, 65, Rais ya disini. Disini ada Pokemon dan F939, Vietnam mayoritas. Dan selanjutnya ada 1930. Ini Imperium juga, bekas Imperium. Tapi untuk sekarang Imperium-nya itu, yang KPK musim 3 itu, adalah ini, guys. 65 ya. Imperium-nya 65. Dan juga 45 ya. Dapat kalian lihat. Si Imperium-nya itu disini, guys. Kita harus terdetail ya. Namanya juga ini untuk dokumentasi saat kalian udah pada nggak bisa megang game lagi. Anjir, dari bahasa Cina. Nah, ini guys ya. 45. Dan disini, mana ini 65? 65, mana 65? Mana 65, anjir? 45. Ini disini, guys. Nah, 65 disini, Imperium-nya ya. Untuk prediksi Gamer Tua sendiri seperti itu. Prediksi Gamer Tua lawan kita itu sepertinya akan 39 ya. Lawan kita akan 39. Dan 65 sepertinya akan melawan 30. Sudah. Tapi manapun keputusan Lilith lawannya kita akan dengan profesional ya. Profesional dan udah gue bahas KPK 3 ini perangnya itu adalah diplomasi. Karena apa? Karena KPK 3 glue cuma di Kingsland. Glue cuma di Kingsland. Cuma beberapa hari. Warnya itu nggak akan lebih dari 3 hari ya. Kingsland itu nggak pernah lebih dari 3 hari ya. Seperti Tuan-Tuan Gamer Tua, 2 hari itu udah selesai. Nah, alot itu 2 hari warnya udah alot. Malahan yang biasanya 5-6 jam itu udah selesai. Kita lihat aja kayak gimana. Diplomasi terus jalan. Karena KPK 3 itu kita persiapan juga untuk KPK 4 ya. KPK 4 itu benar-benar kita diperas tenaga banyak kingdom. Mapping-nya mirip-mirip KPK 1 ya. Mirip-mirip Degagi 87. Nah, jadi itu persiapannya untuk power ya. Untuk power sendiri. Selanjutnya. 4-5 udah sangat siap menurut gue. Power Peruangan tetap Kajung ya. Yang satu. Ada Omben. Ada General Angkling. Ada T-Rex. Ini PKR Luffy. Cup Luffy ini kayaknya player baru ya. Baru ini. Gue belum. Nggak lihat yang kemarin. Nah, kita ada beberapa yang migrasi juga. Contoh. Player RSJ itu yang dari AK itu dia migrasi juga. Udah hilang. Dan gue yang nggak lihat Noctilook. Akunnya satu nggak ada ya. Kayaknya dia migrasi atau nggak. Gimana? Nggak tahu. Nggak ngerti gue. Lalu ada inilah power-powernya ya. Kita lihat untuk persiapannya. Lalu Bang Sudomo. Nah, ini Bang Sudomo. Tim diplomasi kita dan tim. Semangat Bang Sudomo ya. Nah, ini. Kita lihat guys. Power-powernya di atas 100M ada 29 orang ya. Malukas mungkin ini 30. Ini dikit lagi. Hampir 30 orang-an lah ya. 100M, 45, 30. Dan kalian kita lihat top 300 ya. Top 300. Karena yang dihitung di matchmaking itu hanya top 300 ya. Top 300 dengan banyaknya player 45 di bawah top 300 itu satu keuntungan. Jadi semakin banyak player, semakin mantep ya. Matchmaking dihitung power itu hanya sampai 150M. Kalian mau power 300M, 400M, 500M. Di matchmakingnya dihitung 150M. Kayak gitu. Kita lihat ya. Top 300. Top 300-nya berapa? Nah, ini guys. Top 300-nya itu 64M. Dan seribunya itu ada di angka berapa ya? Seribunya itu kalau kita lihat ya. Top seribu player Indonesia berapa ini? Ini mayoritas Indonesia ya, 90%. 45 mungkin 93% menurut gue ya. Enggak 95, 93%. Ini player Indonesia semua. Rule-nya Indonesia, yang urusnya orang Indonesia. Drama-nya juga drama khas Indonesia. Jadi mantap lah ya. Kita lihat dulu ya. Oke, tunggu guys. Anjir. 42M ya. Sekitar top seribunya ada di angka 42M. Ya, gue akuin ini gak semuanya fighter. Patulernya juga banyak ya. Tapi jangan salah guys. Patulernya player Indonesia. Paku hantam itu demen semua. Top seribunya itu 41,2M. Nah, untuk aliansi sendiri. 45 sekarang ada sedikit perombakan. Jadi aliansi yang diutamakan ya. Diutamakan itu ada 12 aliansi. Tetap 12. 12 aliansi. Diutamakannya perwakilan perwilaya dihitungnya ya. Tapi ya aliansi yang untuk kosiris ini itunya tetap 20 ya. Aliansi untuk kosiris utamanya. Tapi untuk yang diutamain. Sesuai kesepakatan, tim konselor. Itu ada 12 aliansi. 12 aliansi utama. Dan diusahakan 12 aliansi itu naiknya itu bisa sampai 500 planks semua ya. Jadi bener-bener kendaraannya itu bagus. Risetnya mentok. Dan ketika riset mentok. Terutama riset gelut. Untuk keluar juga kita lebih enak ya. Lebih tajam lah pedang kita ya. Pedang lebih tajam. Jadi itu selanjutnya mungkin untuk aliansinya. Nanti kita lihat aja. Untuk pembagian ruin ini itu akan diatur udah ada timnya sendiri. Untuk tim admin udah ada timnya sendiri. Jadi ya kalian siap aja guys. Persiapkan asah pedang kalian. Macul yang banyak ya. Tidur yang cukup. War KPK 3 itu gak berat-berat banget ya. Waktunya dari segi waktu ya. Kalau lawannya tetap berat ya. Warnya cuma beberapa jam lah istilahnya. Dan untuk pembagian reward seperti biasa 4-5 pakai ranking ya. Pakai ranking. Jadi. Kalian melihat 4-5. Jangan lupa isi form awal ya. Form awal dari yang dibagikan tim admin. Dan form akhir. Segege apapun kalian gelut. Kalau gak ngisi form. Sulit kita ngasih reward ini itunya. Karena gak ada di data. Oke jadi kayak gitu. Nah. Ada pertanyaan. Terus gimana nih selama nunggu sampai Kingsland. Kan kalau dari video ini dibuat. Sampai nanti Kingsland mungkin ada 30 harian lebih ya. 40 hari sih kurang 30 harian lebih lah. 30 harian lebih. Nah untuk ngisi kekosongan. Gamer tua. Akan terbangkan akun macul ke kingdom yang habis KPK 1. Kita seru-seruan. Kita baku hantam ke kingdom yang bebas. Gak ada aturan itu kingdomnya. Istilahnya itu adalah negeri. Sarangnya penyamun lah. Bebas ngapain aja. Bebas baku hantam. Bebas macul. Gak ada rule disana. Kalian bisa join kesana. Seru-seruan. Kita datang. Migrasi dijamin langsung war ya. Oke. Yang mau ikut silahkan join grup WA. Link di deskripsi ya. Silahkan. Oke guys. Mengisi kekosongan. Mengisi kegabutan. Kingsland kebuka. Baru kita baku hantam lagi. Itu namanya. Player ROK yang mantap. Oke. Mungkin demikian video dari saya. Jangan lupa guys. Like, comment, share, subscribe. Dan berlangganan guys. Berlangganan akan sangat bermanfaat. Buat channel Gamer Tua. Biar Gamer Tua ngududnya lagi banyak. Oke. Makasih semuanya. Salam. Baku hantam.